di tanaman kapulaka usia tujuh bulan punya Bapak Budiman nah ini hasilnya Pak Budiman oh Pak Budiman salah deng nah ini loh lihat hasilnya ini ini tujuh bulan lagi buah-buahnya tuh nah ini akan keluar terus ini jadi pakai cofarming ini ini satu botol bisa untuk satu ini sudah berapa kali Pak tiga kali ini hasilnya kalau dengan tetangga beda 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 dari perbandingan tetangga kali Oh di teman emboten ini temannya itu ada tanaman enggak pakai ekofarming enggak keluar-dua nggak sama lebih banyak pakai ekofarming ini calon ini satu pohon bisa berapa ini yang perkiraan Pak yang dihasilkan nanti enggak ini perhatikan perkiraan paling minim satu kilo bisa satu kilo ini masih kecil ini masih bayi buahnya jadi terus ini nanti akan sampai kejujungan jadi ada yang lebih panjang dari ini ininya janjangannya itu panjang ini pakai ekofarming masih banyak disana juga itu nah ini nah ini juga terangsang pembuahan ini pakai ekofarming tujuh bulan ada lagi di sini lagi nah ini ini yang paling banyak ini tunasnya nah ini pakai ekofarming ini ini usia sama 7 bulan tunasnya paling banyak ini sekitar 46 46 batang nah ini ini baru tanam usia dua bulan sudah terangsang tunas-tunas baru ini jadi pertumbuhannya jadi lebih cepat setelah menggunakan ekofarming ini nah satu botol bisa untuk satu hektare nanti kita lihat hasilnya setelah perkembangan berikutnya oke itu dulu video dari saya bersama tim Sinergi 1M malam dan Pak Buiman selaku petani Kapulaga di ini lumacang oke itu dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati